Tribunur skapilah asal kota Cilegon berhasil meraih juara satu jabang pahmil Quran Putra pada NTK 21 tingkat Provinsi Banten tahun 2024. Diketahui pada kategori pahmil Quran Putra, kapilah asal kota Cilegon yang berjumpa tiga orang itu berhasil menyumbangkan satu emas untuk kota Cilegon. Terkait hal tersebut informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Banten. Ahmad Tajudina, silakan untuk kolaboran. Baik rekan Adila dan juga Tribunur, kafilah asal kota Cilegon berhasil meraih juara satu untuk cabang pahmil Quran pada NTK yang ke-21 tingkat Provinsi Banten tahun 2024. Di mana pada kategori pahmil Quran Putra, kafilah asal kota Cilegon ini yang berjumlah tiga orang berhasil menyumbangkan satu emas untuk kafilah kota Cilegon. Ketiganya atas nama Alvan Maulana, Muhammad Faiz Al-Sakir, dan Muhammad Zidan Gifari. Saat dikonfirmasi tribunbanten.com, salah satu kafilah yang memenangkan emas pada cabang pahmil Quran atas nama Muhammad Faiz Al-Sakir, dirinya mengaku sangat senang dan juga terharu bisa mendapatkan satu juara pada salah satu cabang MTK tingkat Provinsi Banten, di mana Faiz menyebut bahwa perolehan juara satu untuk fahmil Quran ini merupakan yang pertama untuk kafilah kota Cilegon. Di mana dari tahun-tahun sebelumnya mereka sempat gagal untuk bisa mendapatkan juara satu fahmil Quran kategori putra untuk tingkat Provinsi Banten. Namun pada tahun 2024 ini mereka akhirnya berhasil untuk mendapatkan juara satu dan meraih emas untuk menyumbangkan di kota Cilegon. Di mana menurut Faiz bahwa untuk bisa memenangkan perlombaan ini dirinya bersama teman-temannya telah mempersiapkan hal itu sejak jauh hari dan mereka juga menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk latihan sehingga mereka siap untuk bisa mengikuti perlombaan tingkat Provinsi Banten tersebut. Dan hal serupa juga disampaikan oleh kafilah lainnya bernama Alvan Maulana, di mana dirinya mengaku bersyukur karena bisa mendapatkan juara satu pada cabang fahmil Quran di MTK tingkat Provinsi Banten tahun 2024 ini. Di mana menurut Alvan bahwa proses untuk bisa meraih juara satu ini mereka butuh mempersiapkan waktu yang cukup lama dan keseriusan yang lebih sehingga bisa mencoba untuk mempersiapkan materi-materi yang akan dilakukan pada saat kompetisi dan akhirnya mereka bisa melewat itu dan berhasil meraih emas pada ajang MTK tingkat Provinsi Banten dan menyumbangkan emas untuk kafilah kota Cilugon. Sayangnya meskipun pada cabang fahmil Quran putre ini mereka meraih emas, namun ternyata kota Cilugon masih jauh tertinggal dengan kafilah-kafilah dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Sebagai mana diketahui peringkat pertama pada MTK Provinsi Banten ini diraih oleh Kabupaten Tanggrang. Sementara kafilah asal kota Cilugon gagal meningkatkan peringkat dari tahun sebelumnya itu juara enam dan pada tahun 2024 ini juga masih tertahan di angka peringkat ke-6. Dan untuk juara umum diraih oleh Kabupaten Tanggrang dengan nilai 308 poin. Sementara untuk juara kedua itu diraih oleh kota Tanggrang dengan nilai 279 poin. Kemudian juara tiga diraih oleh kota Tanggrang Selatan dengan nilai 278 poin. Disusul juara ke-4 diraih Kabupaten Serang yaitu dengan nilai 263 poin. Selanjutnya juara ke-5 diraih oleh Kabupaten Pandeglang dengan nilai 106 poin. Dan kemudian yang ke-6 itu kota Cilugon dengan nilai 105 poin. Dan selanjutnya yang ke-7 Kabupaten Lebak 99 poin. Dan yang terakhir kota Serang dengan nilai 74 poin. Adila Baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.